Kirimnya ke mana? Ke Microsoft Teams. Di mana? Di student club yang architecture. Ada ya? Oke. Terima kasih. Oke, nanti yang buat tugas minggu lalu nanti kita lihat pas akhir-akhir lagi ya. Nah sekarang aku mau mulai lihatin contoh-contoh kerjaanku ya yang terkait dengan arsitektur. Nah sekarang aku akan shell screen. Eh, enable screen share. Oke. Kalian bisa lihat layarnya enggak sekarang? Bisa, ya. Kalian boleh sambil tanya-tanya aja sambil aku lihatin kayak gini. Biar aku tahu kalian tertariknya di mana atau lebih suka yang mana. Itu pake program apa, Kak? Apa? Itu pake program apa? Pake SketchUp. Google SketchUp. Jadi, kalian kalau tertarik ya, aku dulu pas umur berapa ya? 13 atau 14, aku kan tertarik dengan software ini. Namanya SketchUp. Tuh. SketchUp. Kalian bisa tinggal Google aja. Terus kalau enggak salah, ada yang free sih kalau kalian penasaran. Dan ini gampang dipajari. Biasanya buat arsitektur bikin mebel, bikin ya apa aja sih. Tapi biasanya buat arsitektur. Nah, dan ini enggak terlalu berat sih. Kalian kalau penasaran, boleh aja langsung duduk di laptop. Abis kelas ini. Di sini nanti kayak ini. Di sini aku dulu iseng-iseng bikin rumah biasa. Gampang dipajarin. Cuma seminggu udah bisa. Ya, enggak tahu sih. Tergantung kalian ya. Kalau aku cuma seminggu ya. Nah, sekarang ini proyekku yang sekarang. Ini adalah... Gereja. Gereja di Lampung. Jadi kita bisa lihat dari dalamnya. Ini kayak gini. Ini gereja Katolik ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kayak gini gampang nih kalau bikin kayak gini. Ya, enggak tahu ya. Kalau latihan sebulan full siap hari pakai software SketchUp. Pasti bisa bikin kayak gini. Nah, biasanya kalau arsitek-arsitek di Indonesia. Di Indonesia doang. Biasanya pasti pakai software ini nih. Pakai SketchUp. Soalnya paling gampang dipakai, paling... Fiturnya paling komplit. Terus hampir semua dipakai. Jadi, kita kalau mau diskusikan. Oh, ini aku udah tahu ini gimana caranya. Nah, ini kayak misalnya mau bikin tembok. Ini aku pencet pensil ini. Nah, ini bisa bikin tembok. Kalik garis 2 meter nih. Pencet 2. Dengan ketubelan berapa ya? 5 cm ya. Terus habis itu kita pencet push-pull. Terus tarik permukaan ini langsung deh jadi tembok. Jadi, dasarnya itu doang tuh. Terus kalau mau dipanjangin tinggal ditarik lagi. 10 meter. Kalau mau ditebelin ya tarik lagi. Jadi, kalau gini-gini terus. Terus dikasih kurang yang akurat. Pasti akan bisa jadi kayak gini. Nah, ini kemarin yang aku bilang benah tuh. Maksudku kayak gini. Kita kalau lihat. Kita lihat. Wanita ya? Kemarin. Wafa bikin denah dari atas kayak gini enggak? Dari rumahnya. Iya. Bisa dilihatin enggak? Sekarang aja dari web channel kayak. Kalau kamu gambar di kertas harus tinggal ngeliatin. Menarik juga tuh. Wow. Detail sekali. Mantap, mantap. Ya, nanti kita akan diskusi itu pas akhir-akhir. Ya. Nah. Oke. Ini aku nyari. Ini aku nyari. Kalau ini contoh ya. Kayak gimana kalau penasaran gereja tuh gereja kapselik kayak gimana. Dengan desain modern. Jadi pertama, kita pasti gambarin ya jalannya dulu ya. Ini kayak jalan utamanya atau jalan kampung gitu. Terus nanti mobilnya lewat sini. Terus masuk ke sini. Ini kayak parkiran. Kayak tanah luas buat mobil-mobil. Terus penumpangnya turun lewat dari sini. Maju lewatin pintu utama. Terus nembusin pintu ini. Terus masuk deh. Ini kira-kira bisa numpang hampir 100 orang di ruang ini nih. Di gereja. Tempat misalnya. Yang mereka bilang. Jadi kan biasanya kalau gereja kan panjang kan. Luas dalamnya. Tapi juga banyak kursinya. Kursi yang lebar-lebar. Terus kayak berturut-turut gini. Dan biasanya pasti kan ada salibnya juga di depan sendiri. Terus pastornya di sini. Ini tempat duduknya pastor kayak gini. Jadi kayak temboknya tuh kayak dikerawak. Gitu. Tembok beton atau gimana. Dan ini gereja-nya juga. Nah ini kasih atap dulu. Dalamnya. Semuanya nih. Pintunya. Kenapa berkaca? Biar. Gak sumpet. Kan kalian kalau bayangin di rumah. Gak ada cendela kan pasti sumpet kan. Ini makanya kalau gereja gak ada cendela. Cendela pasti merasa sumpet tuh. Jadi. Aku kasih pintunya. Setiap pintu ada cendelanya nih. Jadi mereka bisa lihat keluar gitu juga. Dan sekalian itu. Sinar matahari bisa masuk. Nah contohnya. Kalau ini kan bikin di SketchUp ya software-nya. Terus kalau istilahnya di render. Kalau di render tuh. Kalau di render tuh kayak dibikin bagus gitu. Di foto gitu. Software-nya di foto dengan renderan software namanya V-Ray. Jadi jadinya kayak gini. Jadi kelihatan kayak. Kayak beneran gitu. Kalau ini kan. Kayak apa ya. Kayak gak kelihatan beneran. Kayak kartun gitu ya. Kayak. Bukan. Bukan kelihatan beneran gitu. Kalau ini kan kelihatan kayak udah terjadi. Dari bangun. Padahal belum. Yaitu kerennya ngerender itu. Kamu bisa bikin perspektif. Atau sudut ruangnya dengan realisme. Pasti biasanya itu realisme. Realistik. Nah sini kan kalian bisa lihat. Ini. Kalau mataharinya. Kalau masuk dari. Apa kan. Nambusin kaca. Pasti ada bayangan-bayangannya. Dari tiang ini. Kursi-kursi ini bikin bayangan juga. Terus yang di atas. Agak gelap. Soalnya emang kacanya cuman disini doang. Di atasnya kaca. Gitu. Ini contoh bikin gereja. Proyek ini. Tapi sekarang aku mau liatin contoh. Proyekku pas di kuliah. Kemarin. Bulan lalu. Pasti kuliah di Praha sana. Karena kan ada liur. Nah ini. Ini emang agak susah dipahami ya. Jadi harus aku perjelaskan. Ini. Adalah. Tempat galeri. Galeri seni. Jadi. Kalau kita. Aku taruh orang. Sekarang. Kasih orang. Nah ini gedungnya segini. Segede-nya segini. Itu aku kasih orang. Biar kita bisa tahu skalanya. Atau. Segede apa sih. Soalnya kalau tanpa orang kan. Orang jelas. Lihat kan. Aku bisa pakai ini. Sketchup. Iya kan? Iya. 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 Sketchup. Sederhana ini. Software-nya. Gampang ditahan dalamnya. Nggak ada sebuah. Kalau ini kan. Sketchup. Kita bisa bebas bikin. Macam banyak tuntuk. Kayak gini. Dengan cepat. Terus bisa tinggal di tarik. Atau. Lingkar ini mau digedein. Kayak gitu. Atau mau tambah. Atau mau di copy lagi. Terus mau di distorsikan. Jadi cepat kalau bikin. Nggak kayak software-software. Program ke program lain. Nah ini. Buat kampus. Buat project di. Kuliah aku. Lebih. Explore. Shape. Atau bentuk-bentuk. Nah disini kan aku bisa. Kalian bisa lihat ini. Kayak banyak. Apa. Kerdus-kerdus. Yang terletak dengan. Sembarangan. Tapi juga bisa. Dilihat dengan. Apa ya. Kita kalau lihat dari jauh. Kayak. Oh keren juga ya. Jadi ini kalau seni. Namanya. Apa ya. Modern art. Atau. Art yang zaman sekarang. Gitu kan. Kayak. Kayak aneh-aneh gitu. Tapi. Masih aja enak dilihat. Nah ini kan. Kalian biasanya kalau lihat. Kayak nih. Contohnya. Modern painting. Nah ini kan kalian bisa. Bisa kalau yang suka. Lihat ke. Exhibisi. Kayak di art joke. Tentang seni. Kalian kan kadang-kadang bisa lihat. Lukisan yang berbentuknya. Yang modern. Kayak gini. Yang bergaris-garis. Berkotak-kotak. Dan. Abstrak istilahnya. Kalau zaman dulu kan. Kalau lukis. Kayak yang realistik ya. Kalau kalian tahu yang. Mona Lisa tuh. Aneh. Hmm? Gimana? Ada yang bilang aneh ya? Iya. Iya. Kalau menurut kamu. Mending lukisan zaman dulu. Aneh atau lukisan sekarang. Kalau ini kan zaman dulu nih. Hmm. Yang zaman dulu. Oh. Karena lebih apa. Menurut kamu. Bagus. Hmm. Iya sih. Ya ini. Dengan. Pesnya masing-masing. Ada yang suka zaman dulu. Kalau kamu kebetulan suka yang zaman dulu. Terus ada yang. Zaman sekarang. Yang kayak gini. Ya ini emang gak tahu ya. Gak ada artinya ya. Soalnya ini cuman kayak. Warna-warna. Garis-garis gitu doang. Tapi juga ada yang zaman sekarang. Yang bagus gitu. Bentuknya. Kayak apa ya. Nah kayak gini. Abstrak. Nah ini kan aku kemarin yang kuliah tuh. Kayak. Mau eksperimen. Bikin lukisan abstract gini. Tapi. Dengan gedung-gedung. Kalau ini kan cuman di kanvas ya. Cuman di papan gitu doang. Yang tinggal lukis. Tapi. Aku mau coba bikin. Seni. Yang berskala besar. Gak cuman. Di papan. Satu meter doang. Jadi kayak misalnya. Kalau. Kita punya tanahnya. Tiga hektare. Terus. Seluruh tanahnya. Dibikin. Buat seni doang tuh. Kayak gini nih. Nah. Keren kan? Kalian pernah gak liat. Taman. Yang. Banyak bentuk. Shape-shape yang aneh-aneh gitu. Enggak. Belum pernah ya. Pasti tamannya yang kayak apa ya. Cuman bunga-bunga. Pohon-pohon gitu ya. Nah. Kalau di Amerika ada ini nih. Ini kalau di New York. Di Amerika ada taman. Dengan. Installasi-installasi. Atau kita bilang installasi. Misalnya kayak benda 3D objek ini yang. Dengan jiwa seni. Tinggal ditaruh di tapangan gitu. Nah. Ini jadi ada. Ada tanah kayak ini. Segede ini. Cuman khusus buat. Taruh. Karya-karya senimannya. Di Amerika tuh. Nah ini aku juga terinspirasi dengan. Pas bikin proyek. Buat kamu. Tamannya bagus. Iya. Pengen ya main ya. Kalian bisa kalau liat kayak ini. Pasti kalian mau manjat ya. Manjat naik-naik gitu ya. Iya. Tamannya luas. Iya. Atau sekejar-kejaran. Main hide and seek. Terus satu tuh. Nah kalau di Indonesia masih agak jarang sih. Atau mungkin gak ada ya. Biasanya kan kalau di Indonesia. Ada. Gak ada. Taman di Indonesia. Kan biasanya berbunga-bunga ya. Kayak di. Bogor. Di apa tuh. Kebun raya. Kebun raya. Biasanya. Nanti kalau. Nanti seru juga tuh. Nanti kalau suatu saat ada taman yang kayak di Amerika gitu. Soalnya kita kan. Itu seru buat. Anak. Main anak-anak juga. Terus apa lagi ya. Nah. Nah ini. Ini asalnya taman nih. Tapi emang agak sulit dipahami. Misalnya kalanya gak ada referensi. Nah makanya aku ngerender lagi. Kayak dari yang aku udah bilang. Nanti terus mari kita lihat renderan. Oke. Nah ini. Ini kalau setelah di render nih. Pakai V-Ray nanti. Tapi desainnya bikin bentuk-bentuknya ini dari Sketchup. Yang ini nih. Bentar. Oh gak ada ya. Oh bentar. Nah. Kalian menurut kalian ini kelihatan real gak? Kelihatan kayak beneran terjadi gak? Atau masih ada rasa ini kayak kartun? Masih ada rasa kartun-kartunnya gak? Atau udah lumayan kelihatan itu udah terjadi gitu? Kayak ada terbang. Kayak asli kak. Oh kayak asli ya? Emang asli. Emang asli. Iya. Tapi padahal belum dibangun ya. Jadi kayak sekarang teknologi sekarang. Software sekarang gak bisa bikin apa aja dengan yang kayak asli gitu. Keren ya? Nah ini terus. Ini terus ada lagi. Aku render dengan sudut beda. Ups. Nah ini dari tampak atas. Ini jadi gedungnya ini kayak galeri sih. Buat tempat orang-orang bisa nongkrong disini. Bisa buat lihat lukisan. Atau hasil-hasil seni yang gak bisa kena hujan. Kalau ini kan yang di luar bisa dihujan. Gak apa-apa. Tapi kalau yang kayak lukisan atau benda-benda kecil ya mending di dalam gedung aja. Soalnya ini kelihatan bolong tapi aslinya ini kaca. Kenapa aku kasih kaca? Biar lebih terang aja. Biar kelihatan lebih luas. Terus mereka kalau mau keluar mereka lewatin dari sini nih. Bolongan ini terus naik lewat rem. Ini namanya rem nih kalau kayak miring gini. Yang kalian bisa lihat. Bagus. Ya ya. Terima kasih. Yang biasanya dari kalian bisa lihat di mall itu kan kayak ada rem panjang-panjang gitu tuh. Nah terus mereka naik. Sampai deh dari atas. Ini dari tampak tupang. Ini aku juga apa ya. Bikin skenario. Skenaranya pas lagi dibangun. Ya kan biasanya kalau bikin tanah. Bikin bukit-bukit. Mereka. Ini bukit-bukitnya ceritanya sih artificial. Jadi mereka bikin. Ambil tanah dari mana. Terus dikirim pakai truck ini. Dump truck namanya. Bapak-bapaknya bisa. Dump truck. Terus nanti ekskavatornya. Dia ambil. Dia ceduk tanah-tanah yang dibug ini. Terus main parkas. Ada beko. Ada apa? Beko. Oh ya. Bego. Bego. Betul. Bego. Bego. Desain di Sketchup. Ini hitam-hitam ini. Ceritanya dari besi. Dari plat besi. Terus dipasang-pasang jadi kotak-kotak. Jadi kalau di render. Terus ceritanya lagi diangkut nih. Kotak-kotaknya diangkut. Sama forklift namanya. Ini sisanya mulanya. Ya. Boleh. Yang hitam-hitam itu apa? Yang apa? Yang hitam-hitam itu. Oh. Itu. Besi kotak-kotak. Jadi itu cuman buat. Ya. Ya cuman. Buat itu kan namanya seni. Jadi. Tinggal taruh situ aja gitu kan. Tinggal diliatin aja. Tapi kalau mau dimanjat-manjatin juga. Boleh. Gitu. Jadi. Kalau kalian nanti. Eh kilan. Misalnya kamu kesini. Kau kelihat. Kotak-kotak ini mau kamu ngapain. Diliatin doang. Atau mau dimanjatin juga? Mau dimanjatin. Ya. Seru ya. Terus apalagi kalau banyak. Segini. Banyak banget nih. Kalian bisa ngumpet. Dimana-mana. Rasanya kayak lagi main Minecraft ya. Nah ini. Nah disini. Apa. Tempat soningnya juga. Tempat. Aman. Taman. Ini kan aku bilangnya taman ini. Taman seni. Biasanya abis udah dibangun dengan alat-alat berat kayak ini. Terus mau simpennya dimana gitu. Nah aku kasih garasi di bawah. Garasi di bawah. Terus nanti mereka kalau gak dipakai lagi alat-alatnya kayak ini contohnya. Mereka diturunin ke bawah. Kesitu tuh. Ngumpet di bawah situ. Terus nanti mereka kalau alat-alatnya lagi mau dibutuh lagi buat renovasi tamannya atau mau dibenerin. Benerin ya mereka tinggal keluar lagi tuh dari bawah keluar ke atas. Wuk gitu. Ya gitu. Itu proyek yang dari tahun ini di kampus. Sekarang yang tahun lalu. Mari kita lihat. Ada banyak bunga. Ya. Yang disini siapa yang suka ke taman? Ayo. Suka jalan-jalan di taman atau renang? Saya penang. Kadang-kadang. Biasanya ke taman ngapain? Main-main? Apa? Main bola? Atau main layangan? Lari-lari. Main bola? Aku juga. Nanti lebih seru lagi kalau ada taman yang kayak dari aku bikin tuh. Nanti kalian bisa mencoba. Tunggu dulu ya. Ini lagi software-nya lagi membuka filenya agak lama nih. Jadi kita sabar. Nunggu loading dulu. fiziki. Sandal nunggu loading aku liatin foto-xobes aja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau berskala besar kayak jadi tempat, apa, namanya, kalau taman jadi itu namanya Memorial Park. Biasanya orang Barat biasanya bilang Memorial Park. Nah ini aku bikin Memorial Park buat mengerti para orang Yahudi. Yahudi yang pas di Tuenosida. Yahudi pas Perang Dunia Kedua. Jadi ini tanahnya di Ceko. Dan ini kalau... Kalian tahu... Oh yes, belum mati. Ini aku mau tanya. Ini renderan atau... Atau... Artu apa? Nggak. Fik atau renderan gitu. Atau asli gitu. Menurut kalian ini kayak dari yang aku tanya, ini kayak beneran atau emang beneran? Menurut kalian apa ini foto ini? Ini 3D atau... Aku ambil cepat foto gitu. 3D. 3D. Ah, betul-betul. 3D, 3D. Tapi aku coba bikin... Serialistik semungkin. Kayak ini orangnya kan lumayan... Kayak beneran tuh. Padahal aku tinggal... Taruh orang ini di Photoshop. Kalau kalian tahu. Oh iya, sini yang tahu Photoshop siapa aja? Oh, awak tahu. Tapi bukannya bayar. Ya bayar sih. Tapi kalau kalian crack... Misalnya kan kalau crack bajakan gitu kan bisa. Oh, gitu. Iya, gitu. Nah ini... Bisa pakai Photoshop ya? Mereka itu. Yoi. Jadi ini orang-orangnya ini... Aku ambil dari Google. Aku download Google. Jadi orang-orang itu diambil dari Google. Diambilin background-nya. Iya. Itu... Terus... Digabung di Photoshop. Ini... Ini... Ini apa ya? Jadi orang-orang kalau penasaran melihat dari atas... Mereka ke... Aku bikin kayak... Apa ya? Istilahnya view tower. View tower tuh kan... View terus tower. Jadi... Kalian di tower untuk melihat pemandangan. Ini... Aku desainnya dari beton. Beton expose. Jadi... Semen kayak kalian kalau lihat itu. Ini abu-abu. Tapi gak di chat. Jadi... Ini dari atas nih. Dari kan dari bawah. Terus mereka... Kalau lihat ke atas. Ini... Jadi... Ini kayak... Apa ya? Ada tangga. Tangga spiral. Terus mereka naik. Terus sampai sini. Kayak orangnya ini. Abang... Pemandangannya kayak... Ips. Mana ya? Gak. Gini. Tadi kan yang aku liatin dari ada yang tiang-tiang hitam itu. Itu kan pas liatnya dari dekat situ. Nah ini kalau... Mereka penasaran liatnya dari jauh kayak gimana. Ya kayak gini. Mereka naik ke atas. Ke tower tinggi. Terus foto... Tuh kamera. Rongkrong di sini. Keren juga tuh. Bisa liat dulu. Tendernya itu berapa lama? Apa? Tendernya berapa lama? Kalau 2K. Kayak 1080p itu sekitar 17 menit. Kalau itu tapi pakai komputer yang lumayan... Lumayan apa ya? Lumayan bagus. Lumayan... Speknya yang canggih itu. Tapi kalau pakai laptop biasa... Sekitar 40 menit kayaknya. Atau... Hampir sejam gitu. Tapi kalau... Terus cepet banget. Kayak ini. Nah terus aku juga bikin... Biar buat tempat opi... Atau mereka lagi istirahat... Pengen istirahat... Abis jalan-jalan di taman itu... Mereka bisa... Ke cafe. Cafenya kayak gini. Cafenya kayak jembatan. Bagus. Keren tuh. Ini jadi... Biar orang-orang kalau bosen di bawah... Ya naik lagi. Itu cafe. Iya cafe. Terus siapa yang disini suka naik ke atap gitu. Suka pada penasaran. Aku. Pasti kan bosen. Aku. Jadi aku tahu kalau... Banyak juga ya. Jadi aku tahu kalau orang-orang pasti bosen gitu di bawah. Pasti kan mereka pengen ke atap gitu. Biar bisa... Biar refreshing. Tapi terlihat juga disediain jembatan ya. Biar nggak jatoh. Iya. Kasih ini. Apa? Railing namanya tuh. Kayak apa tuh? Namanya Railing. Atau Pager. Pager. Oh baru tahu namanya Railing. Yoi. Orang asetek bisa punya Railing. Nggak tahu sih kalau orang-orang. Railing itu apa? Railing itu ya itu Pager. Bahasa Inggrisnya Pager mungkin. Oh iya bahasa Inggrisnya Pager. Oh. Nah ini kalian juga bisa lihat ini temboknya tuh kaca. Kaca full. Jadi yang sebelah sini tuh buat cafe, toilet disitu. Kalau disini ada galeri juga. Galeri seni juga. Buat lihat. Patung atau lukisan. Berarti di bawah situ juga bisa ngajarin. Ngadain pameran seni dong. Yoi. Jadi nggak cuma di luar tapi bisa di dalam. Kalian. Jadi gini ya. Kalau ke gedung pernah lihat tiang-tiang gede nggak? Tunggu nanya. Iya. Oh siapa yang mau nanya tadi? Saya. Oh iya gimana Kilana? Halo. Di bawah kok nggak ada orang. Oh iya aku lupa kasih orang. Pas nggak ada waktu ini aku. Pas lagi kejarin. Kayak-kali kan kalau punya PR kan harus ada. Terus dikumpulin. Nanti aku besok kasih kumpulin. Terus udah punya waktu buat foto. Aduh. Aku kirim ini aja. Tapi yang lain juga ada. Kalau yang muka ini aku kasih. Terus aku kasih orangnya pas di Photoshop juga. Tapi kalau gedungnya bikinnya. Oke baiklah. Yoi. Nah ini diketapnya kayak gini. Oke. Itu pake apa ini Kak? Software-nya SketchUp. SK. SK. Oh itu kan tower buat set. Sudah. Gimana? Gimana? Tadi yang tanya ya? Nggak kurang jelas nih. Tower-nya itu ditaruh di kamar itu ada berapa? Tower-nya ada tiga. Jadi satunya. Wow. Satunya disini. Terus satunya lagi ada yang disana. Eh. Grup. Oh aku kepatah. Tapi pokoknya ada tiga gitu. Salah satunya disini. Terus ini yang dari tempat yang penyakit. Kreaton. Terus ini yang dari apa? Cafe-nya. Wow disini. Baik. Terus ini. moderna. �ат galen. plagen. Wow. Terus ini dia 95? wow. Terus ini dari sini. Terus ini. Terus ini dari ada yang ter darn ini Device. matung matung hitam-hitam dari besi dicat terus ada mainan terus kalau lukisannya di tembok sini semua tapi itu ceritanya belum jadi jadi masih ceritanya belum dilukis tapi akan dilukis nah ini aku mau kasih pelajaran juga nih buat tentang arsitektur biasanya kalian tau struktur itu apa? ada yang tau struktur gak? gimana? ukuran atau pasisi bukan struktur itu boleh ulang lagi? ukuran bener ukuran atau pasisi struktur itu ya oke gini jadi struktur itu kayak apa ya kan kalau gedung itu kalau tulang kalian itu aslinya nama arti struktur itu kalian kan bergerak tuh itu yang bisa bikin kalian dari trong atau atau akan ada tulang kalian atau skeleton nah ini kayak kalau di kalau di gedung-gedung mereka juga butuh tulang makanya apa? biasanya besi kayak gini tiang-tiang gini nih atau contohnya ini deh apa gereja ini nah ini kan di gereja ini ada tiang-tiang gini itu tuh buat menahan gedung gak roboh jadi kalian kan kalau gak punya tulang cuma daging sama kulit kalian pasti ya ya di lantai gitu tapi kalau kalian punya tulang bisa berdiri nah sama kayak gedung juga tuh kita juga bisa bilang kalau tanpa besi atau tiang-tiang gini ya gedungnya gak kuat kalau kena hujat atau kena angin langsung terbang ada orang yuk oke kena mata orangnya gak pernah mata ini cuman buat biar liatin beberapa apa kalau tanpa orang misalnya aku dia untuk kalian gak bisa bayangin sepinggi berapa kan jangan-jangan orangnya gendinya segini itu orangnya gimana itu dari gak sih aslinya kayak gini jadi intinya kalian kalau bikin rumah di software harus kasih orang biar kalian bisa bayangin seberapa gedenya makanya di bawah kalau orangnya kecil banget ya berarti semuanya kecil gimana satu-satu Joshua dulu coba gimana kalau orangnya kecil nanti semuanya iya kalau orangnya kecil kita nanti pikirnya ini gedungnya gede banget gede banget gini nih kita nanti lihat tembok segeringnya ke segedung-gedung di Jakarta gede banget padahal pastinya lebih kecil rumah di salah tiga salah tiga tempat yang aku tinggal apa ya nah jadi kan aku liatin kalian projek-projeknya kan dari petun dari semen atau dari besi gedungnya tapi juga ada rumah yang dari bambu wah pernah kalian ada yang pernah lihat rumah dari bambu gak rumah dari batu maksudnya stondek nah ini di saat tiga ada rumah yang terdiri di bambu lagi gini nah gini itu kalian kalau lihat yang tiangnya dari bambu rumah dari bambu ini rumah dari bambu dari bambu itu maksudnya kayak gini iya kalian bisa nyari bambu yang gak segeri bisa buat rangka juga bisa buat strukturnya rumahnya juga kayak gini kalau temboknya sih ya ada yang pakai bambu ada yang pakai yang tradisional juga kayak batang ini tapi ini nantai-nya pakai pemen pakai pemen aci jadi 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 nah ini toilet ini kamar tidur mereka mereka terkaca jadi kalau kalian mandi ya tapi pintu mereka masih cukup tapi kalau mandi ini salah satu rumah yang bikin yang bikin aku tertarik jadi asitek soalnya kan kalian kalau kayak aku sih orangnya gampang terinspirasi jadi kalau aku jalan-jalan kemana-mana gitu ya kalau lihat rumah keren-keren kalau gedung keren-keren jadi maaf tertarik jadi kayak asitek juga nah ini asiteknya namanya Budi Padun yang desain rumah bambunya dekat dari rumahku kalau di luar negeri apa ya ya kayak kalau di luar negeri teknologinya yang lebih banyak terus lebih modern ya lebih modern banget jadi kalau bisa nyebab hidar elixen ini di Azerbaijan di Azerbaijan itu di timur tengah ya timur tengah atau Eropa tempatnya udah ya ini kalian pernah gak lihat gedung kayak gini iya emang kalau di Indonesia gak garang kalau gedung-gedung yang bentuknya aneh banget tapi kalau di luar negeri banyak halo halo ya ini kayak apa ya karena bisa buat skateboard bisa buat main peden kesannya kesannya kalau haji ini kalau lihat gadung ini kalian jadi punya pikiran apa nih kayak apa ada gak kayak kayak apa keyboard kayak lapangan speedboard oh lapang speedboard kita kita bisa kita itu tengahnya jebol ya gimana jebol pintunya jebol di tengah-tengah di tengah-tengahnya dari jebolan kan itu kaca itu biasanya itu kaca mungkin untuk sirkulasi udara mungkin kalau sirkulasi udara bisa juga sih tapi ini kan di Arab jadi banyak badai pasir terus mereka kalau bikinnya open itu masuk jadi kasih kaca terus kalau mau tinggal kasih kaca cuma biar buat cahaya cahaya cantik ya desainnya unik ya unik aku suka unik yang bukannya tuh kayak ikan pari gitu ya oh maaf dari kepencet ini gedungnya aslinya buat ini opera tau opera gak operat oh kalian kayaknya masih kemit kalau mungkin harus diambil jadi ada yang tau opera gak pernah ke opera enggak opera tuh jadi kayak kalian kalau lihat tampilan artis artis jadi gedungnya ini dibangun khusus buat buat live show dalamnya kayak gini tuh kayak buat musik ya emang buat musik buat opera atau konser konser apa aja sih ini kita bisa lihat ini lagi narik dari dalamnya gede soalnya kan atapnya tinggi kayak kalian lihat disini kan atapnya tinggi ini orangnya aja seketil segini apalagi gedungnya oh kayak jadi itu gitu gitu ya terus kelihatan luas banget tuh atapnya tinggi banget kayak mau juga ini ini lagi ini pas lagi dibangun jadi kalian bisa lihat ini strukturnya atau tulangnya tulang ini strukturnya dari besi jadi besinya warna biru dicat terus kalau gitu putihnya dengan atap dan temboknya dari apa dari beton beton ini putih semua tuh semen beton kotak-kotak ini dipasangnya pas udah siap dudukannya jadi mereka tinggal pasang aja apa kayak mereka ngecornya pas di pabrik terus tukatnya itu di tindak ke gedung ini terus tinggal di pasta oke gitu dulu sekarang aku mau boleh lihat ini yang minggu lalu yang bikin denah rumahnya siapa aja apa apa yang bikin eh yang di kelas aku minggu lalu siapa aja ya aku lupa yang apa yang yang ikut kelas aku pertama minggu lalu kamu dateng gak minggu lalu oliver oliver bikin oliver bikin oliver bikin terus yang lainnya ada gak sama oliver aku gak ilet ini oh yaudah aku juga bilangnya kalau yang oke oke sekarang boleh wafah screen share gak sekarang terus kamu tinggal kayak taruh denahnya di depan webnya terus kita semua bisa lihat denah kamu nah sebentar aku stop screen share sekarang giliran wafah dulu wafah kamu boleh screen share dulu gak jadi biar kita bisa lihat di layan selamat menikmati Terima kasih. 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 terima kasih.